Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas soal-soal UTBK SBMPTN yang udah Koko rangkum dari berbagai sumber. Dan soal-soal ini tentu saja bisa kalian gunakan juga ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi mandiri ataupun SNMPTN. Sebelum kita mulai kerjain soalnya, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, Koko silahkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Nah, kita langsung coba bahas soal pertama. Di soal yang pertama dia bilang, berapakah jumlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut? Jadi kita ingin mencari jumlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Karena dia bilang jumlah nilai X, maka kemungkinan besar akan ada lebih dari satu nilai X yang memenuhi persamaan ini. Dan dalam UTBK, sangat masuk akal kalau Koko langsung bayangkan bentuk ini pasti bisa diubah menjadi suatu persamaan kuadrat. Karena tipe-tipe soal UTBK kebanyakan seperti itu. Nah, tapi mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, bentuk kuadratnya dilihat dari mana? Di sini nggak kelihatan bentuk kuadrat sama sekali. Dan memang benar, kita nggak bisa lihat bentuk kuadrat dari sini. Sehingga persamaan ini kita harus manipulasi terlebih dahulu. Cara manipulasinya gimana? Kalau Koko lihat bentuk ini, dan kalau Koko kalikan dengan sekawannya, bentuk sekawan dari akar 3-1, itu adalah akar 3 plus 1 nih. Jadi, ide Koko adalah bentuk ini mungkin bisa dinyatakan dalam bentuk yang mirip seperti itu. Nah, kita akan coba benar bisa atau nggak. Akar 3-1 dibagi 2, kalikan dengan sekawannya. Akar 3 plus 1 dibagi akar 3 plus 1. Bagian pembilangnya ini adalah A-B, A plus B. Sehingga kalau kalian kaliin, kalian akan dapat A kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3. Dikurang B kuadrat, yaitu 1. Dibagi dengan 2, kali akar 3 tambah 1. Ternyata memang benar, 3 kurang 1, 2. 2 yang atas ini bisa dicoret dengan 2 yang bawah. Sehingga bentuk ini bisa diubah menjadi 1 per akar 3 plus 1. Itu yang kita inginkan. Jadi, Koko balik lagi ke soalnya. Soal ini bisa dinyatakan dalam bentuk akar 3 tambah 1 pangkat X ditambah 4 kali. 1 per akar 3 tambah 1 pangkat X sama dengan 8. Nah, bentuk 1 per akar 3 tambah 1 pangkat X itu bisa ditulis seperti ini. 1 per akar 3 tambah 1 pangkat X. Ini sama aja dengan 1 pangkat X dibagi akar 3 tambah 1 pangkat X. Dan kalian semua pasti udah tau. 1 pangkat X adalah 1. Jadi, 1 aja atasnya. Bawahnya akar 3 plus 1 pangkat X. Jadi, kita lanjutin lagi manipulasi bentuk ini. Koko boleh tulis akar 3 tambah 1 pangkat X tambah 4 per akar 3 tambah 1 pangkat X sama dengan 8. Supaya bentuk pecahannya hilang, kita tinggal kaliin semua dengan akar 3 plus 1 pangkat X. Nah, setelah kita kaliin inilah muncul bentuk kuadrat. Akar 3 tambah 1 pangkat 2 X tambah 4 sama dengan 8. Akar 3 tambah 1 pangkat X. Kalau koko pindah ruasin ini ke sebelah kiri, kita akan dapat akar 3 plus 1 pangkat 2 X dikurang 8 akar 3 tambah 1 pangkat X plus 4 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk kuadrat yang kita inginkan. Kalian bisa lihat, ini adalah A kuadrat. Ini adalah A plus 4. Jadi, A kuadrat min 8 A plus 4. Jadi, sekarang kita akan misalkan akar 3 plus 1 pangkat X itu sebagai A. Kita jalanin dulu. Bagian ini koko hapus. Sekarang kita akan misalkan, misal, A adalah akar 3 tambah 1 pangkat X. Sehingga kita akan punya A kuadrat min 8 A plus 4 sama dengan 0. Nah, kita nggak perlu cari nilai A-nya. Kita hanya perlu menggunakan sifat atau formula fieta. Dia tanya jumlah nilai X. Kalau kalian punya suatu persamaan kuadrat, akar-akarnya pasti ada 2. Koko kasih nama A1 dan A2. Kalau koko tanya kalian, A1 tambah A2 itu apa? Jawabannya pasti min B per A. B-nya adalah koefisien dari pangkat 1. A-nya adalah koefisien dari bentuk kuadratnya. Jadi, di sini ada 1 ya. Jadi, A1 tambah A2 adalah min 8 per 1. Yaitu 8. Kemudian, kalau koko tanya kalian lagi A1 kali A2-nya apa? Harusnya juga udah pada tau nih. A1 kali A2-nya adalah C dibagi A. Berarti 4 dibagi 1. Yaitu 4. Nah, yang kita ingin cari adalah jumlah nilai X. Ingat-ingat di sini, kita bermain dalam persamaan eksponen. Persamaan eksponensial. Ketika dia tanya jumlah nilai X, yang kita gunakan adalah bagian perkalian, bukan bagian penjumlahan. Jadi, dari bentuk perkalian inilah kita bisa mendapatkan jumlah nilai X. Dari sini kita nggak bisa dapat jumlah nilai X nantinya. Jadi, koko lanjutin ke sini. Kita udah tau tadi A1 kali A2 itu adalah 4. A1-nya balikin lagi. A1 itu adalah akar 3 plus 1 pangkat X. Karena kita ngomongin A1, berarti jadinya X1. Akar 3 plus 1 pangkat X1 kali akar 3 plus 1 pangkat X2 sama dengan 4. Nah, gunakan sifat eksponensial. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya boleh ditambah. Itulah poin koko tadi. Kenapa kita pakai yang perkalian? Karena nanti pangkatnya jadi bisa ditambah. X2 sama dengan 4. Terakhir, ingat-ingat bentuk logaritma. Kalau kalian punya bentuk A log B sama dengan C, maka B-nya adalah A pangkat C. Sekarang kita balik aja. A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Berarti, C-nya itu adalah A log B. X1 tambah X2 itu adalah A log B. Nah, inilah jawaban kita. Jadi, dari pilihan yang tersedia, jawaban kita jatuh di opsi yang E. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lanjutin ke soal nomor 2. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan berikut. Lagi-lagi kita dapat persamaan kuadrat. Maka X1 kali X2 berapa? Yang ditanya adalah perkalian dari solusinya. Tadi dia bilang penjumlahan dari solusinya. Sekarang kita mau cari perkalian dari solusinya. Karena bentuknya udah jadi, ini udah jadi bentuk kuadrat nih. Bukan seperti soal nomor 1 yang masih harus dimanipulasi. Maka kita bisa langsung jalanin. Kalian bisa lihat, 2 log X-nya kita ganti aja dengan suatu variable. Jadi, misal 2 log X-nya itu adalah P, katakanlah. Maka persamaan kita akan berubah menjadi P kuadrat tambah P sama dengan 6. Pindah ruaskan 6-nya ke sebelah kiri. Kita bakal dapat P kuadrat tambah P min 6 sama dengan 0. Sama seperti nomor 1. Jangan dicari nilai X-nya. Tapi gunakan sifat atau formula fieta. P1 tambah P2 sama dengan Min B per A Min 1 per 1 Min B per A yaitu Min 1 P1 kali P2 itu adalah C per A C dibagi A Jadi, Min 6 dibagi 1 yaitu Min 6 Nah, karena kita mencari bentuk perkalian Yang kita pakai sekarang adalah penjumlahan Jadi, jangan pakai yang perkalian juga Karena dari sini kalian nggak akan mendapatkan perkalian X1 dan X2 Kita buktiin ya Jadi, kenapa pakai yang penjumlahan P1 tambah P2 itu adalah Min 1 P1-nya apa kok? P1-nya 2 log X1 Tambah P2 P2-nya berarti 2 log X2 Sama dengan Min 1 Gunakan sifat logaritma Kalau kita punya logaritma dengan basis yang sama Penjumlahan ini boleh diganti menjadi perkalian Inilah poin Koko X1 kali X2 Sama dengan Min 1 Dan ingat-ingat bentuk logaritma eksponen Yang tadi Koko sempat tulis A log B sama dengan C B sama dengan A pangkat C Maka 2 log X plus X1 kali X2 sama dengan Min 1 Bisa ditulis X1, X2-nya sama dengan Ikutin ya A log B sama dengan C Maka B-nya A pangkat C A-nya 2 nih 2 pangkat Min 1 2 pangkat Min 1 berapa? Udah pasti 1 per 2 Jadi jawabannya ada di opsi yang B Nah dari 2 soal ini Koko harap semuanya masih bisa mengikuti dengan baik Kita akan lanjut ke soal nomor 3 Akan ada 5 soal yang Koko bahas di setiap video Yang Koko bikin untuk UTBK SBMPTN ini Dan di akhir setiap video Ada 1 soal yang kalian bisa jadikan latihan Dan Koko akan bahas soal tersebut Di video berikutnya Kita lanjutin ke nomor 3 Diketahui A, A plus B, dan A plus 5B Merupakan 3 suku pertama dari barisan geometri Jika A, A plus B, X, Y, dan Z Merupakan 5 suku pertama dari barisan aritmetika Dan diketahui X plus Y plus Z-nya Min 15 Maka suku ke 10 dari barisan aritmetika tersebut adalah berapa? Jelas di soal ini kita dapat beberapa informasi Dan kita akan lihat masing-masing informasinya Informasi pertama Barisan geometri A, A plus B, A plus 5B Koko tulis dulu geometri Suku pertamanya A, suku keduanya A plus B, suku ketiganya A plus 5B Dari barisan geometri ini Info apa yang kita bisa temukan Ini yang kita harus cari terlebih dahulu Untuk barisan geometri Dia memiliki perkalian yang konstan Jadi A dikali sesuatu Kita kasih nama R Jadilah A plus B A plus B kita kalikan sesuatu yang sama R juga Jadilah A plus 5B Dengan kata lain, untuk geometri Kalian bisa bilang Suku kedua bagi suku pertama itu adalah R Dan R ini akan sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua Jadi info yang kita bisa dapat dari suatu barisan geometri Itu adalah A plus B dibagi A Akan sama dengan A plus 5B Dibagi A plus B Karena ini sama-sama menyatakan rasionya Kita kali silang terlebih dahulu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Sama dengan A kuadrat plus 5AB Sederhanakan tentu saja Ini bisa dicoret Maka Koko akan dapat B kuadrat Sama dengan 3AB Kalau B nya kita coret 1 Atau Koko pindah ruasin ya Supaya Konsepnya lebih dapat Koko tulisnya gini aja Sama dengan 0 Kita faktorin B nya B min 3A Sama dengan 0 Berarti ada 2 kemungkinan jawaban Yang pertama B nya mungkin aja 0 Yang kedua B nya adalah 3A B min 3A sama dengan 0 B nya adalah 3A Nah B sama dengan 0 ini Pasti tidak termasuk dari jawaban kita Karena jadinya aneh nih Kalau B nya 0 ya Ininya 0 Ini 0 Maka deret kita Atau barisan kita Hanya A A dan A Ini kan 0 semua Dan itu tidak make sense Itu bukan barisan geometri Jadi yang ini Kita tidak ambil sebagai jawaban kita Jadi ini tidak ada solusi disini Biasa Koko tulis NA Atau no answer Artinya kita punya Persamaan Atau kita punya info Dari barisan geometrinya Adalah B itu sama dengan 3 kali A Ingat-ingat B sama dengan 3 kali A Setelah kita tahu B sama dengan 3 kali A Kita akan lanjutkan Ke Barisan aritmetika kita Barisan aritmetikanya Ada 5 suku Aritmetika Suku pertamanya A Suku keduanya A plus B A plus B nya siapa? B nya 3A nih Berarti A plus 3A A tambah 3A adalah 4A Kemudian Suku ketiganya X Suku keempatnya Y Suku kelimanya Z Untuk barisan aritmetika Dia memiliki perbedaan Atau beda yang sama Jadi dari sini ke sini Plus 3 nih Plus 3A maksud Koko ya Dari sini ke sana Juga akan Plus 3A Ini ke sana Juga sama Plus 3A Ini juga sama Plus 3A Ini juga sama Plus 3A Kesimpulannya apa? 4A tambah 3A itu adalah X Jadi X nya adalah 7A 7A Kemudian 7A Tambah 3A Itu adalah Y 7 tambah 3 Berarti ya sudah pasti 10A 10A tambah 3A lagi Itu adalah Z Jadi Z nya 13A Inilah info Yang kita bisa dapat Dari barisan aritmetika X nya kita tahu Y nya kita tahu Z nya kita tahu Info ketiga Yang diberikan soal ini Adalah X tambah Y Tambah Z Min 15 X tambah Y Tambah Z Min 15 Koko yakin Sampai poin ini Atau sampai tahap ini Kalian bisa Lanjutkan Sendiri X nya 7A Y nya 10A Z nya 13A Sama dengan Min 15 Maka A nya Kita akan dapat 7 tambah 10 17 tambah 13 30 Min 15 Bagi 30 Min setengah Inilah nilai A Dari Deret Aritmetika kita Jadi suku Suku pertamanya Kita sudah tahu Suku pertamanya Adalah Min setengah Kemudian bedanya Itu adalah Min 3 Per 2 Koko tulis disini A nya ini Min setengah Bedanya Ini beda Bedanya Adalah 3 kali Min setengah Yaitu Min 3 Per 2 Suku pertama Kita tahu Beda Kita tahu Maka bagaimana Cara mencari Suku ke 10 Dari deret Aritmetika Gunakan Formulanya UN Untuk Aritmetika Itu adalah A Ditambah N Min 1 Kali Beda B disini Beda ya Bukan B yang disini Beda kasus ini B disini Beda ya A disini Suku pertama Suku pertamanya Min setengah Ditambah N N nya 10 Karena kita mau cari Suku ke 10 10 Min 1 Dikali Minus 3 Per 2 Bedanya Minus 3 Per 2 Kalau dihitung Kita akan dapat Min setengah 10 Kurang 1 9 9 Kali 3 Min 27 Per 2 Min 28 Per 2 Hasilnya Minus 14 Ada di Pilihan Yang B Nah inilah Untuk Soal Ketiga Kita lanjutin Lagi Ke soal Keempat Soal Keempat Masih Tentang Suatu Barisan Tapi Sekarang Dikombinasikan Dengan Logaritma Plus Trigonometri Jadi Di soal Ini Diketahui 1 Plus 3 Log Tan X Plus 3 Log Tan X Kwadrat Plus 3 Log Tan X Pangkat 3 Dan Seterusnya Itu 2 Per 3 Kalian Harus sudah bisa melihat Bahwa ini Adalah suatu Barisan Geometri Karena Dari Satu Suku Ke Suku Berikutnya Kita Kalikan Dengan 3 Log Tan X Jadi Kalau Koko tulis 1 Tambah 3 Log Tan X Tambah 3 Log Tan X Lagi Kwadrat Dan Seterusnya Sama Dengan 2 Per 3 Dari 1 Ke 3 Log Tan X Kita Kali 3 Log Tan X Jadi Dari Sini Kita Kali Dengan 3 Log Tan X Kemudian Dari Suku Kedua Ke Suku Ketiga Juga Dikaliin Dengan 3 Log Tan X Nah Kalau Perkaliannya Sama Berarti Dia Barisan Geometri Dan Disini Dia Bilang Penjumlahan Sampai Dan Seterusnya Berarti Kita Ngomongin S Tak Hingga S Tak Hingga Dari Barisan Geometri Itu Adalah 2 Per 3 S Tak Hingga Itu Ada Formula Formula S Tak Hingga Adalah A Dibagi 1 Min R Sama Dengan 2 Per 3 A Itu Suku Pertama R Itu Rasio Rasionya Kita Tahu Suku Pertamanya Kita Tahu Tinggal Ganti Aja 1 Dibagi Dengan 1 Dikurang 3 Log Tan X Itu Adalah 2 Per 3 Nah Kita Ingin Mencari Nanti Terakhirnya Sin 2 X Berapa Jadi Koko Akan Coba Cari Dulu Solusi Dari Persamaan Ini Cari Solusinya Gimana Ini Bentuknya Pecahan Pertama Kita Balik Aja Kondisinya Jadi 1 Min 3 Log Tan X Ke Atasin Satunya Ke Bawah Ini Juga Dibalik Atau Kalian Kali Silang Juga Bisa Sebenernya Tapi Koko Balik Aja Supaya Tidak Terlalu Lama Penjelasannya Jadi 1 Min 3 Log Tan X Sama Dengan 3 Per 2 Jadi Yang Kiri Dibalik Yang Kanan Dibalik Kemudian Pindah Ruasin Kita Akan Dapat 3 Log Tan X Sama Dengan 3 Log Tan X Pindah Ke Sebelah Kanan 3 Per 2 Ke Sebelah Kiri Jadi Kalian Akan Dapat 1 Dikurang 3 Per 2 1 Kurang 3 Per 2 Adalah Minus 1 Per 2 Lagi Lagi Kita Akan Gunakan Sifat Logaritma Eksponen Kita Punya A Log B Sama Dengan C Yang Tadi Ya Soal Nomor 1 Dan Nomor 2 Kita Gunakan Konsep Yang Sama A Log B Sama Dengan C Maka B nya Tan X nya Itu Adalah A Pangkat C A 3 Pangkat Min Setengah 3 Pangkat Min Setengah Itu Adalah Seper Akar 3 3 Pangkat Min Setengah Itu Adalah 1 Per 3 Pangkat Setengah Berarti Seper Akar 3 Jadi Kita Tulis Tan X Sama Dengan Seper Akar 3 Seper Akar 3 Ini Sama Dengan Seper 3 Akar 3 Dan Ternyata Ini Adalah Sudut Istimewa Tan Berapa Yang Hasilnya Seper 3 Akar 3 Jawabannya Adalah Tan 30 Derajat Jadi Kita Dapat X 30 Derajat Ketika Kita Sudah Tahu X 30 Derajat Berapakah Sin 2 X Tinggal Dilanjutin Aja Kita Ingin Mencari Sin 2 Kali X X 30 Berarti Kita Ingin Mencari Sin 60 Derajat 60 Juga Tentu Sudut Istimewa Sin 60 Derajat Itu Adalah Setengah Akar 3 Tapi Pilihannya Belum Ada Bentuk Yang Langsung Sama Setengah Akar 3 Artinya Gimana Kita Harus Cobain Satu Satu X 30 Derajat Jadi Kalau Kalian Coba Yang Pertama Tan 30 Dibagi 2 Tan 30 Adalah Sepertiga Akar 3 Bagi 2 Ini Bukan Jawaban Kita Jadi Ini Salah Yang Kedua 1 Per 2 Tan X 1 Per 2 Tan 30 Sepertiga Akar 3 Ini Kalau kita Sederhanain Kalian Akan Dapat Setengah Akar 3 Jadi Pilihannya Yang B Itu Yang Benar Yang Lain Kalian Boleh Coba 2 Cos X 2 Per Cos Cos Per Tan Tidak Akan Ada Yang Hasilnya Setengah Akar 3 Kita Sudah Sampai Nomor 4 Berarti Satu Soal Lagi Yang Koko Akan Bahas Yaitu Nomor 5 Dan Di bawah Sana Ada Nomor 6 Yang Kalian Bisa Coba Kerjakan Terlebih Dahulu Dan Koko Akan Bahas Di Video Berikutnya Nomor Terakhir Soalnya Tentang Trigonometri Ingat Trigonometri Harus Ingat Identitas Jadi Kalau Kita Belajar Trigono Pasti Kita Akan Ngomongin Identitas Trigono Di Soal Ini Dia Bilang Sin Alpha Kurang Sin Beta Itu Akar A Sedangkan Cos Alpha Tambah Cos Beta Itu Akar B Berapakah Cos Alpha Tambah Beta Yang Soal Ini Tanyakan Adalah Cos Alpha Tambah Beta Identitas Penjumlahan Cos Alpha Cos Beta Dikurang Ingat Ingat Kalau Cos Itu Tandanya Berbalik Sin Alpha Sin Beta Jadi Cos Alpha Tambah Beta Adalah Cos Cos Min Sin Sin Kita Ingin Mencari Cos Alpha Cos Beta Tapi Kita Punya Cos Alpha Plus Cos Beta Kita Ingin Mencari Sin Alpha Kali Sin Beta Tapi Yang Kita Punya Adalah Sin Alpha Min Sin Beta Jadi Bentuk Perkalian Belum Langsung Didapatkan Dari info Soal Nah Berarti Kita Harus Manipulasi Soal Terlebih Dahulu Sin Alpha Kurang Sin Beta Sama Dengan Akar A Untuk Dapat Sin Kali Sin Kalian Bisa Kuadratkan Bentuk Ini Jadi Ini Dipangkat 2 Kan Kalau Kita Pangkat 2 Sin Alpha Jadinya Sin Kuadrat Alpha Suku Tengahnya Min 2 Sin Alpha Sin Beta Ditambah Sin Kuadrat Beta Sama Dengan A Kita Dapat Sesuatu Yang Kita Inginkan Ada Disini Begitu Juga Dengan Yang Cos Yang Cos Koko Akan Kuadratin Juga Cos Alpha Tambah Cos Beta Itu Akar B Kuadratin Juga Kita Akan Dapat Cos Kuadrat Alpha Plus 2 Cos Alpha Cos Beta Tambah Cos Kuadrat Beta Sama Dengan B Sampai Poin Ini Kalau Kalian Lihat Ada Sin Kuadrat Ada Cos Kuadrat Ada Sin Kuadrat Ada Cos Kuadrat Berarti Kita Tambahin Aja Kenapa Ditambah Karena Sin Kuadrat Tambah Cos Kuadrat Itu Adalah 1 Jadi 2 Bentuk Ini Kalau Kita Tambahin Hasilnya 1 Bentuk Bentuk Tengah Kalau Ditambahin Tidak Bisa Jadi Apa Kita Tulis Aja Min 2 Sin Alpha Sin Beta Tambah 2 Cos Alpha Cos Beta Bentuk Yang Terakhir Kalau Ditambah Hasilnya 1 Sin Kuadrat Tambah Cos Kuadrat 1 Tambah 1 A Plus B Tambah A Tambah B Nah Kalau Kalian Teliti Bentuknya Sudah Tersedia Kelihatan Cos Cos Sin Sin Cos Sin Sin Jadi Jalanin Dulu Aja Koko Rapiin Bentuknya 2 Cos Alpha Cos Beta Kurang 2 Sin Alpha Sin Beta 1 Tambah 1 Udah Pasti 2 Pindah Ruaskan Jadi Min 2 Bedanya Adalah Disini Ada 2 Disini Hanya 1 Berarti Ya Bagi 2 Semuanya Atau Kaliin Setengah Kali Setengah Muncullah Jawaban Yang Sudah Kita Nantikan Sin Alpha Sin Beta Sama Sama Dengan Setengah A Plus B Min 2 Dengan Kata Lain Jawaban Kita Adalah Opsi Yang D Setengah A Plus B Min 2 Nah Itu Soal Nomor 5 Sekaligus Mengakhiri Pembahasan Untuk Video Kali Ini Thank you Semuanya Yang udah Nonton Video Ini Semoga Bisa Dimengerti Dan Semoga Bermanfaat Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Jangan Lupa Untuk Coba Soal Ke 6 Dan Koko Akan Bahas Di Video Berikutnya Sekali Lagi Thank you Semuanya Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya